Buna karena ngajar saya ini, kemudian saya jual, kemudian saya bisa beli, apa, beli baju pramuka anak saya. Itu sangat kerennya. Buna karena ngajar saya, saya Ibu Elvia Naerani, tapi biasa dipanggil dengan Bunda Evi, itu sudah besar-kecil tua muda manggilnya Bunda Evi. Saya lahir di kota kecil Payakumbuh di daerah Sumatera Barat pada tanggal 25 Juli 1999 dan dibesarkan juga di Payakumbuh, kemudian sekolahnya ke Padang, ke Pekanbaru, dan ke Bandung. Kemudian menetap saat ini di Batam dengan keluarga kecil saya. Saya merasa tidak bekerja lagi, rasanya seperti tidak ada kegiatan itu, rasanya bingung saja. Nah ini saya punya talenta yang memang dari dulu saya punya, tapi tidak pernah diaktifkan. Saya melukis, jadi saya melukis di sarung bantal, di kursi, sarung bantal kursi, ataupun di alas meja dan segala macamnya. Kemudian dari situ saya mencoba beralih lagi ke, tidak beralih ya, masih di situ juga, mencoba melukis di kaca. Tetapi cat kaca itu terlalu mahal, tidak lama berselam, saya juga sudah tinggalkan. Tapi kalau memang ada yang menginginkannya, saya masih mampu untuk mengerjakannya. Dari situ saya beralih ke limbah laut, bukan limbah laut ya, ke limbah ya, limbah plastik sebenarnya. Aku limbah plastik itu karena banyak sekali bertibbaran mengotori bumi, atau mengotori alam, atau mengotori areal sekitar kita. Saya mencoba mengemas limbah plastik tersebut menjadi sesuatu yang berguna, dan ternyata juga mampu dijual. Dan tidak hanya di limbah plastik, saya juga ke limbah kaca, saya membuat mozaik dari kaca, kemudian beralih ke kerang. Nah, di kerang ini sampai saat ini masih eksis di kerang. Karena kerang itu adalah sesuatu yang sudah terbuang ya, isinya dimakan, kemudian kulitnya dibuang begitu saja. Kalau tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan bau busuk yang sangat. Dan mengotori juga penciuman udara dan penciuman kita. Nah, dari limbah kerang ataupun gonggong ya, itu diolahlah menjadi berbagai macam bentuk, dan berbagai macam hiasan. Seperti yang mungkin bisa dilihat di sekitar saya, di belakang saya, ini adalah semuanya yang ada di galeri saya, adalah terbuat dari limbah kerang ataupun limbah gonggong. Jadi, tidak hanya gonggong ya, gonggong itu adalah khasnya kepri ataupun batang ya, tetapi dari limbah-limbah kerang yang lain, yang memang sudah tidak terpakai, kita merupakan menjadi sesuatu yang berguna apakah itu untuk hiasan, atau untuk ditakai aksesori sehari-hari. Tuangkan, paling tidak dengan gambar. Kalau tidak, dia lupa lagi hilang lagi. Jadi, ide itu memang ada saya ambil dari beberapa di kraft dunia, sisel kraft dunia, cuman tidak pernah sama bahannya. Jadi, terpaksa, bukan terpaksa ya, saya pinginnya apa yang ada di alam kita, di daerah kita itu, itulah yang akan menjadi lebih baik jika kita bandingkan dengan yang ada di luar sana. Kalau untuk bentuk apa yang saya buat dari produk saya, kayaknya itu, apa ya, ide sendiri saja. Terlintas, dan saat terlintas itu, tidak berapa lama, saya harus langsung tuangkan, paling tidak dengan gambar. Kalau tidak, dia lupa lagi hilang lagi. Jadi, ide itu memang ada saya ambil dari beberapa di kraft dunia, sisel kraft dunia, cuman tidak pernah sama bahannya. Jadi, terpaksa, bukan terpaksa ya, saya pinginnya apa yang ada di alam kita, di daerah kita itu, itulah yang akan menjadi lebih baik jika kita bandingkan dengan yang ada di luar sana. Waktu saya mendapatkan kerang itu dari para istri nelayan di beberapa pulau, karena kasihan juga, mereka itu tidak punya kerjaan, menunggu suami pulang dari memukat atau menangkap ikan, menunggu di pantai, begitu tidak punya kerjaan. Jadi, saya minta tolong mereka mengumpulkan kerang yang ada di bawah rumah mereka. Kalau pas hari pasang surut, di rumah mereka itu banyak, beratusan atau mungkin ribuan kerang yang bergeletakan di bawah rumah mereka. Nah, dan saya malah lebih suka jika mereka itu belajar. Jadi, tidak hanya menjual bahan mentah ya, dalam jumlah yang banyak, tapi dengan harga yang murah, sangat bagus sekali kalau mereka itu sendiri yang membuat apa yang ada dengan bahan yang ada sama mereka. Nah, akan lebih nilainya, nilai juannya akan lebih tinggi dan itu khusus untuk mereka semua tanpa ada potongan-potongan. Tapi kalau mereka hanya menjual bahan mentah dalam keadaan kotor, itu kan kita harus membersihkannya dan segala macamnya, itu kita belinya dengan harga yang lumayan murah. Sudah, sudah diajar, tapi tentu tidak mungkin sekali dua kali belajar, tiga kali belajar sama seperti yang dengan pengajarnya. Tentu tidak mungkin sama. Nah, mereka itu kurang sabar atau kurang mau berkali-kali. Biasa sih kegagalan itu kan selalu ada. Cuma, kalau gagal sekali itu ya tidak boleh langsung patah, langsung putus, enggak. Kita ulang lagi, kita ulang lagi. Karena apa yang saya pelajari pun juga seperti itu. Karena otodidak ya, pertamanya. Salah, ulang, gagal. Salah, ulang. Salah, ulang. Seperti itu berkali-kali sampai menimbulkan satu formula yang memang pas. Itu banyak, itu pas, itu kan. Dikejar, benar-benar, benar-benar, terima kasih ya. Oh, iya, iya, terima kasih. Benar langsung, benar-benar di naik ke atas, kan. Mau jumpa pacaman, karena jam sekian. Ditunggu. Jadi bunda merasa tidak enak pula melewati jam yang sudah dijanjikan, sudah diberikan untuk bunda, bunda melewati jam itu tidak bagus. Jadi, iya, 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 itu saja. Habis itu turun, ibu itu masih di situ. Kemudian bunda iseng nanya dekat ibu, maaf, tadi terima kasih untuk apa ya, bu. Bunda, bunda lupa ya. Eh, malamlah, bunda kan dia dah tua. Bunda pernah mengajar saya ini. Kemudian saya jual, kemudian saya bisa beli, apa, beli baju pramuka anak saya. Aduh, itu sangat terlenyum. Sampai di mobil. Mobil itu dah, bunda start. Tapi diam saja di apa, di setir gitu, terwenung gitu ya. Sejak itulah, bunda, apa ya, manusia yang, ya, sebagus-bagus manusia itu adalah manusia yang merupakan itu orang lain. Jadi, di sisa usia bunda ini, yang bunda rasanya enggak ada lagi yang mau bunda cari gitu ya. Makan, kita sudah oke, anak juga sudah oke, segala macam. Jadi, pingin berbagi. Pingin menularakan ilmu yang mungkin berguna sama orang lain. Dan mengajar di Sintai, pernah pernah mengajar di Sintai? Hanya dua hari dikasih, bunda gratisin satu hari. Bunda balik lagi ke satu hari ketiga. Bawa mobil sendiri, bawa bahan sendiri. Tanpa dibayar lagi oleh pemerintah, tanpa dibayar lagi bahannya. Bunda dari bunda, itu tiga hari. Suka seperti itu, bunda. Tidak pernah ada rasa seperti itu sama bunda. Malah kalau mereka lima orang membeli kemari, bunda ajak, eh, daripada kalian beli, mending belajar yuk. Mereka kaget, loh. Kok bunda mau mengajar kami? Malah pembeli yang mau diajar. Nggak apa-apa, yuk. Daripada kalian membeli. Nah, harusnya kan bunda menjual, ya kan? Tapi bunda malah mengajak mereka membuat. Nah, jadi bunda tidak pernah merasa terasa ini. Malah semakin banyak yang bisa. Bunda semakin senang. Apalagi kalau itu adalah untuk pencaharian, apa, menambah-nambah income keluarga. Aduh, itu senang saling dengarinya. Mau memulai usaha kreatif seperti ini. Pertama, harus cermat ada kemauan dan keliti. Kemudian rajin melihat model-model yang ada di YouTube. Tetapi, tidak harus seperti itu. Tidak harus kita contoh 100% seperti itu. Sesuaikanlah dengan bahan apa yang ada di sekitar kita. Jadi, kita tak usah mengambil jauh-jauh pesan jauh-jauh bahannya itu. Sesuaikan modelnya dengan bahan yang ada di sekitar kita. Jadi, itu akan lebih memberikan kepuasan pada kita bahwa kita dengan bahan yang ada di sekitar kita, kita bisa menciptakan sesuatu yang diminati orang. Dan juga, jangan pernah bersaing, merasa tersaingi ataupun bersaing dengan yang lain, yang sama produknya dengan kita. Yakinlah bahwa rezeki itu tidak kemana. Kemudian, punyailah satu ciri khas yang tidak dimiliki oleh orang lain. Sampai jumpa di video selanjutnya.